Hari ini ada survei dilakukan oleh indikator politik, spesifik yang disurvei adalah anak-anak muda. Ditanya pada mereka, isu apa yang paling membuat kalian khawatir? Dan ternyata nomor satu yang paling dikhawatirkan anak muda, isu korupsi. Nomor duanya, isu lingkungan hidup. Karenanya saya mau mulai dengan anak-anak muda yang ada di meja matanak jauh malam ini, spesifik isu korupsi dan saya akan kelola. Saya tahu ICW juga yang paling kencang bicara soal isu ini. Anda peneliti ICW sejak lama lola. Jadi gemas melihat bagaimana korupsi, bagaimana peregakan hukum kalau kita bicara soal itu. Karena memang satu, dia sebetulnya fenomena yang dekat. Bahwa kita memang diperhadapkan dengan berita-berita besar, yang mana karena memang sering sekali nilainya sangat tangible. Kerugian negara sekian banyak, swap sekian besar. Itu sesuatu yang bisa kita pegang. Kalau misalnya jumlah kerugian negara sekian banyak itu dikonversi jadi pembangunan sekolah, berapa banyak sekolah yang bisa didapat. Misal, itu sesuatu yang tangible dan orang bisa relate dengan itu. Di sisi lain, kita juga sebenarnya diperhadapkan dengan apa yang kita kenal sebagai petty corruption. Korupsi kecil-kecilan yang sering sekali kita temukan, terutama dalam pelayanan publik. Sehingga relatability itu menurut saya bisa dialami oleh banyak orang, terutama teman-teman. Di sisi lain, tentu kita diperhadapkan dengan rasa frustrasi soal bagaimana negara ini berupaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kalau saya punya pandangan yang berbeda, mana-mana? Bahwa menurut saya, kita itu sudah di jalan bagaimana Presiden take part dalam penanganan korupsi. Esensi dari presidensialisme itu kan itu. Ketika Presiden mengambil bagian terbesar sebagai panglima tertinggi pemberantasan korupsi, beliau dipilih dengan budget 20-an triliun, punya ajudan, mobil dinas, baju, fasilitas, A, B, C, D, dan semuanya, dan tidak lepas tangan. Kalau misalnya Anda, tadi kan Faldo mengatakan Presiden take part. Take part menjadi panglima pemberantasan korupsi. Anda melihat itu, Anda sependapat dengan statement itu? Ya, peringkat soal persepsi korupsi. Saya yakin Mbak Lola sangat menguasai. Kita turun mulai peringkat kemarin 85, sekarang turun peringkat 102, Mbak. Skor turun dari 40 ke 37. Bahkan kita kalah dengan Timor Leste dan sekarang kita sama dengan Gambia. Artinya itu menunjukkan bahwa performa, performa kepemimpinan dan pemerintahan hari ini dalam konteks, mendukung pemberantasan korupsi ternyata mundur ke belakang. Kalau kita bicara solusinya sekarang, dan semoga nanti ini bisa menjadi masukan yang konstruktif. Satu adalah memperkuat peran dan fungsi lembaga pengawas korupsi. Dalam hal ini, KPK itu saya pikir concern yang penting. Dan saya pikir mungkin Mbak Nana juga yang bersuara keras kemarin bahwa undang-undang kemarin tidak menjalankan fungsi untuk pengeluatan.